Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Nah teman-teman bagaimana kabar hari ini Mudah-mudahan teman-teman semua Para subscriber Enjoy Channel Dalam keadaan sehat walafiat Dan bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan baik dan lancar tentunya Nah teman-teman kali ini yang akan kita bahas Mengenai elektabilitas calon presiden di 2024 Karena ini ada hasil survei yang baru keluar teman-teman Dari Indostrategic ini yang mengeluarkan survei Dan ini mengejutkan teman-teman hasil surveinya Bahwa pasangan Anis Baswedan bersama dengan AHY ini unggul Dan di bawahnya ada Prabowo Puan Maharani Jadi kalau kita melihat ini satu lompatan yang cukup luar biasa Dan kehadiran calon presiden baru Dengan darah baru, darah segar tentunya Ini dinanti oleh masyarakat luas Bukan pemain lama yang beberapa kali maju menjadi calon presiden Namun gagal Ini banyak yang tidak mengharapkan Jadi Pak Prabowo tidak diharapkan oleh sebagian kalangan Untuk maju lagi menjadi calon presiden di 2024 Banyak yang memberi saran Supaya Pak Prabowo itu memberikan peluang kepada anak muda Untuk maju menjadi calon pemimpin negeri ini Nah kali ini muncul teman-teman pasangan Dan Anis Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyor Kita baca teman-teman beritanya Kita ambil berita ini dari Detik News teman-teman Survei pasangan Capres 2024 Anis AHY tertinggi disusul Prabowo Puan Lembaga Indo Strategik merilis survei terkait elektabilitas Pasangan calon presiden dan wakil presiden 2024 Hasilnya Anis Baswedan, Agus Harimurti Yudhoyono Berada pada posisi teratas disusul Prabowo Supianto Puan Maharani Jadi memang beberapa waktu kemarin itu muncul Sebuah pandangan dari beberapa orang Yang mengangkat Pak Prabowo menjadi calon presiden bersama Pak Jokowi Jadi Prabowo Jokowi ada yang mengusulkan seperti itu Tetapi beritanya ini tidak terlihat lagi Dan sekarang malah muncul Prabowo Puan Maharani Apakah Pak Prabowo masih layak untuk dijalankan kembali Menjadi calon presiden di 2024 Padahal beberapa periode pemilihan presiden Pak Prabowo selalu gagal Nah kali ini menjadi tantangan tersendiri Bagi Pak Prabowo Supianto kalau benar-benar maju Bersama Puan Maharani di Pilpres 2024 Survei ini dilakukan pada 23 Maret sampai 1 Juni 2021 Dengan total responden 2.400 yang tersebar di 34 provinsi Survei dilakukan dengan metode multi-stake random Survei dilakukan secara tetap muka Dengan mengedepankan protokol kesehatan Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95% dengan margin of error sebesar 2% Pertama mendapatkan porsi tertinggi itu adalah Anis AHY Yaitu angkanya 20,25% Selanjutnya Prabowo Puan diurutan kedua Dengan angka 14,65% Kemudian Ganjar RK Atau Ganjar Rituan Kamil Dan di angka Ada di angka 8,05% Kata Direktur Eksekutif Indostrategik Koirul Umam Dalam konferensi PES virtual Selasa 3 Agustus 2021 Wow ini menarik teman-teman Kalau ada pasangan Anis AHY Anis Baswedan punya track record Sebagai Gubernur DKI Jakarta Karena kalau kita melihat Gubernur DKI Jakarta yang lama Pak Jokowi ini juga bisa maju menjadi presiden Maka tidak menutup kemungkinan Gubernur DKI Jakarta ini bisa menjadi presiden Nah ini ada pihak-pihak yang tidak senang teman-teman Kalau Pak Anis ini maju menjadi calon presiden Tetapi bagaimanapun juga Pak Anis punya kemampuan untuk itu Gubernur Jakarta ini adalah barometer Indonesia Barometer Indonesia itu ada di Jakarta Kalau mampu mengelola Jakarta berarti Beliau punya kemampuan untuk mengelola Indonesia Karena orang menyorot Jakarta ini adalah Pak Anis Baswedan Makanya Pak Anis punya rating yang cukup tinggi Jika dicalonkan menjadi calon presiden Umam mengatakan Anis AHY menduduki posisi teratas Karena kuatnya apresiasi Masyarakat yang menginginkan pemimpin baru Namun Umam menilai Anis AHY yang sulit terwujud Karena Anis tidak memiliki kekuatan partai politik Dari hasil ini yang coba kita bisa tafsirkan bahwa nama Anis AHY yang berada dalam posisi 1 Misalnya mengindikasikan bahwa kuatnya aspirasi dari masyarakat untuk mendapatkan calon pemimpin baru Meskipun pada saat yang sama Pasangan ini tentu membutuhkan kerja keras untuk mewujudkannya Karena Anis tidak punya basis dukungan parpol yang real Dia hanya meyakinkan bahwa parpol mitra untuk membentuk gerbong koalisi Ujar Umam Ini teman-teman memang secara fakta Pak Anis bukan bagian dari partai politik tertentu Bukan kader partai politik baik di Golkar atau di Gerinda atau di Nasdem Tetapi kemarin ada wacana bahwa Pak Anis ini dicalonkan dari partai Nasdem Itu sinyal yang kemarin disampaikan oleh Pak Surya Paloh Jadi artinya apa? Pak Anis punya peluang untuk didukung dari partai politik seperti Nasdem Mungkin juga nanti ada PKS, ada partai umat Kemudian partai-partai berbasis Islam ini juga bisa mengusung Pak Anis Baswedan menjadi calon presiden Tidak menutup kemungkinan Karena apa? Prestasi Pak Anis juga bisa diacungi jempol Karena sukses memimpin Jakarta Itu teman-teman Sedangkan di posisi kedua Prabowo-puan memang memiliki kekuatan partai politik yang besar Pasangan ini menurut Umam berpotensi Akan terwujud karena dukungan parpol yang kuat Meskipun Pak Prabowo-puan berada di urutan kedua Kalau kita lihat dari kekuatan parpol Prabowo-puan memiliki basis kekuatan yang real Dan lebih kuat Oleh karena itu ini menjadi dilema Kalau kekuatan parpol menentukan Maka angka ini berpotensi Terbosting lebih tinggi Terbosting lebih tinggi ucaranya Tapi kalau tidak mampu Konsolidasikan dan tidak mampu meyakinkan partai politik Mitra tentu juga tidak mudah untuk mewujudkannya Lanjut Umam Simak hasil elektabilitas pasangan Capres-Capres 2024 versi Indostrategic Kita lihat teman-teman Anis Baswedan AHY Memperoleh 20,25% Ini angka tertinggi teman-teman Di usul Prabowo Subianto Puan Maharani 14,65% Ganjar Ritwan Kamil 8,05% Prabowo Ritwan Kamil 5,13% AHY Sandiaga Uno 5,05% Ganjar Pranowo AHY 4,05% Prabowo Sandiaga 2,45% Puan Ritwan Kamil 2,35% AHY Muhaimin Eskandar 2,15% Ganjar Erlangga 1,8% Anis Sandiaga 1,65% Lainnya 8,92% Tidak tahu 16,15% Maka teman-teman Dari angka ini cukup Menjadi Signal Signal Bahwa Pasangan Anis Baswedan AHY Ini bisa dimajukan Menjadi calon presiden Di 2024 Karena kalau kita lihat teman-teman Misalkan background dari AHY Mantan Seorang anggota TNI Kemudian sekarang Berkarir di partai politik Partai Demokrat Partai Demokrat Partai Demokrat adalah Partai yang cukup besar Pernah menjadi juara Pada waktu pemilu kemarin Teman-teman Partai Demokrat Jadi Ini adalah salah satu Solusi Menghadirkan pemimpin baru Pemimpin masa depan Pemimpin yang akan Membawa perubahan Pemimpin yang bisa Memberikan Rasa keadilan Untuk seluruh rakyat Indonesia Jadi ini yang penting Kalau saya melihat Bahwa pemimpin itu Harus bisa menghadirkan Rasa keadilan masyarakat Jadi Ini adalah Salah satu Solusi Masa depan Pemimpin masa depan Yaitu pasangan Anis Baswedan Agus Harimurti Yudhoyono Nah Bagaimana menurut pendapat teman-teman Pilih mana Antara Prabowo Subianto Puan Maharani Atau Anis Baswedan Agus Harimurti Yudhoyono Tulis di kolom komentar Teman-teman Karena komentar Teman-teman Akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Dan terakhir Jangan lupa Tetap like Subscribe Share dan komen Di channel ini Agar kita bisa Membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax